Intro Aksi lampar baju usai mengalahkan pebulu tangkis Taiwan Chow Tin Chen pada partai final bulu tangkis kemarin, Jonathan Christie jadi sorotan kaum hawa. Tak terkecuali para selebritis kita seperti Olivia Zalianti dan Syahrini. Olivia memposting fotonya yang sedang bersalaman dengan pebulu tangkis yang kerap disapa Jojo itu pada hari Senin, sehari sebelum Jojo meraih emas. Tapi tetap saja foto itu bikin iri banyak perempuan. Sementara itu Syahrini menganggap wajar selebrasi yang dilakukan Jojo. Jika pada saat yang sama berada di stadion, Inces pun akan antusias dengan aksi melempar kaos yang dilakukan atlet berusia 21 tahun itu. Aku buka baju, kayaknya ada masalah ya. Pemain bola luar juga kan suka buka baju tuh gitu-gitu. Mereka kan senang apresiasi dari seseorang karena memenangkan sesuatu yang diimpikan. Apalagi ini untuk Indonesia. Hap, aku lempar lagi. Kan keringat ya, ya kan? Tapi yang penting ditangkap, lempar lagi ke yang berhak gitu. Pasti ya? Pasti ya. Kabar bahagia itu akhirnya datang juga dari artis cantik Kartika Putri. Dari Tanah Suci Mekah, presenter yang sedang menunaikan ibadah haji ini memberi kabar dengan mengunggah sepasang tangan pria dan wanita. Diduga kedua tangan itu milik Karput dan Habib Usman. Dugaan pernikahan artis berusia 27 tahun makin kuat setelah Mulan Jamila mengirim ucapan selamat di kolom Instagram. Dan ucapan selamat pun membanjir dari para netizen. Kita tunggu saja Karput Buka Suara, usaya menunaikan rukun Islam yang kelima nanti. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak peledoi yang disampaikan kuasa hukum Dawia Zaida. Pada persidangan hari Selasa kemarin, hakim tetap pada tuntutan terhadap Putri Ratu Danggut Elfi Sukaisi ini dua tahun rehabilitasi. Dalam keberatannya, pengacara idam Indra Putra meminta Dawia direhabilitasi selama 3-6 bulan saja. Pada pertengahan Februari yang lalu, Dawia ditangkap di rumahnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Dari penggeledahan ditemukan 0,38 gram sabu. Benarkah hubungan asmara Billy Syahputra dan Hilda Fitriah sudah berakhir? Indikasi putusnya cinta mereka tampak pada foto-foto Billy yang mendadak raib dari Instagram Hilda. Meskipun sebaliknya, foto-foto mereka masih menghiasi IG Billy. Indikasi lain adalah tulisan Hilda di Instastory-nya. Kamu kecewa? Jangan menyalahkan Tuhan atas apa yang kamu rasakan. Salahkan dirimu sendiri. Suruh siapa berharap kepada manusia. Kalimat-kalimat ini seperti diarahkan untuk Billy. Kisah cinta Billy dan Hilda memang seperti drama. Hubungan mereka sempat bikin heboh, karena pada saat yang sama, Hilda diduga masih berstatus sebagai istri Chris Hata. Setelah setahun menikah, tak lama lagi pasangan Tara Budiman dan Gia Sadika akan dikaruniai momongan. Saat ini Gia tengah mengandung 5 bulan. Meskipun sempat menyembunyikan kabar bahagia ini, Tara dan Gia akhirnya berterus terang juga. Alhamdulillah lagi hamil sekarang 5 bulan. Hari ini pas 5 bulan. Alhamdulillah sih dia gak ada ngidamnya, ngidam spesifik gak ada. Cuman kayak apa ya, ya palingan gak bisa jauh dari saya. Jadi makin, kalau dia bilang makin manja ya. Selama ini Tara memang seperti merahasiakan kehamilan istrinya. Sejak melangsungkan pernikahan pada 22 April tahun lalu, mereka memang ingin langsung punya anak. Tapi Tuhan baru menganugrahinya sekarang. Tara menjadi seorang ayah diringi dengan keinginannya menghapus Tato yang menghiasi tangannya. Nyesel sih bos, apa sih ini sebenernya gue sih. Cuman ya kenakalan remaja lah dulu lah, pengen keren aja kan dulu. Kayak wah, kayak Tato laki banget bos. Ternyata kayak, itu sih halal. Karena dia pas syuting juga sering ditutupin, emang ya harus ditutupin. Jadi emang agak ribet, kalau pas syuting dia harus nutupin sih. Yang bagian kelihatan ini. Kalau pacarnya juga saya, biar gak ketahuan sama dia. Pakainya akan panjang terus. Pas nongol sedikit, itu apa? Jadi ya, Tato. Jadi dia pengen ilangin aja. Kalau dia mau gak masalah sebenernya. Kalau perubahan lebih positif, terus mendukung lah pastinya. Ini juga aku gak, bukan aku yang nyuruh ngapus. Maksudnya dia yang pengen sendiri, kayaknya kok pengen ngapus yang kelihatan deh. Udah boleh aja, gak apa-apa sih. Jadi ya selama itu ke area yang lebih baik sih, pasti dihubung. Why not? Kenapa kacang?